oke guys kembali lagi di last view last car review dan kali ini kita bersama A Arief jadi A Arief ini salah satu desainer juga editor juga jadi semua tentang Laskar yang ada di media sosial media mulai dari Instagram Facebook YouTube jadi Bang Arief yang ini kali ini ketemu tanya-tanya nih jadi di Laskar lewat tuh bikin apa aja sih gitu kan nah kali ini kita mau nanya-nanya tentang satin tebal berbagai macam satin dibikin disini mulai dari yang print kemudian yang sama doang-doang mal jadi gimana Mas Ari ada berapa jenis sih satin itu kalau misalkan dua jenis satin sih ada jenis satin lokal sama impor cuma buat sekarang-sekarang kebanyakan dari produk satin banyak yang pakai dari impor soalnya kualitas semua yang juga bagus dari segi tekstur tebal terus ada jahit kiri-kanan juga Oh untuk kelebihan dari satin impor kelebihan dari satin impor dari tekstur tuh sangat lembut terus lumayan lembut terus kelihatan dari sisi kiri-kanan itu ada jahit jahitan kiri-kanan jadi Arif di Laskar label itu ada beberapa jenis satin yang digunakan untuk pembuatan label kalau di Laskar label cukup lumayan lengkapnya di sini ada beberapa macam satin dari mulai satin hitam satin lokal jadi lengkap banget guys jadi yang mau bikin label di Laskar label itu untuk bahannya sendiri itu lengkap dari satin lokal ada satin impor juga warnanya juga ada satin hitam kemudian pita satin juga ada terus sama tapetanya di Laskar label itu printnya bebas atau gimana kalau dari satin print maksimal jadi ini guys satin yang dua warna kebetulan ini pakainya satin impor jadi lebih tebal selain dari satin di Laskar label bikin apa aja sih selain dari satin selain satin ada label lempeg terus wapen warbeer label peterban atau soft cartoon itu yang biasanya buat kebanyakan buat hijab atau gamis terus plastik samplon juga ada tasmika plastik samplon juga ada plastik samplon buat packing biasanya di Laskar label itu bukan cuma label satin doang jadi ada plastik samplon juga bahan buat lebanya ada juga yang dari kartun ya ya kartun atau biasa disebutnya Peter Bear Oke guys sekian dulu last cube Laskar review buat temen-temen nih yang mau order ataupun mau tanya-tanya dulu boleh langsung follow Instagram kita di at Laskar label ataupun langsung datang ke offline store kita di Jalan Natawijaya nomor 41 Kota Bandung dan jangan lupa like comment and subrek selamat menikmati selamat menikmati